Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Walahawlawala kuwata illa billah Hari ini sudah memasuki 16 HST Di lahan kedua Lahan milik Yusuf Wijayanto Lahan milik Gizman Bojonegoro Hari ini kita akan melakukan pemupukan pertama Bukan susulan pertama Tapi pemupukan pertama Karena kita tidak menggunakan pupuk dasar Kita tidak memakai pupuk dasar Makanya ini kita namakan pupuk pertama Dan hari ini Genap 16 HST Kita akan melakukan pemupukan Kita memakai dua merk pupuk guys Dan saat ini saya sedang ditemui Petani bawang merah juga Yang selama ini membantu membuat lahan Mengolah lahan Gusman Bojonegoro Beliau ini selalu saya tinggal kemana-mana Sama Mas Ucup Bekerja sendirian Mengolah lahan Sampai bisa ditanami Dan insya Allah Habis memupuk kita akan melakukan penembukan Mas ya Ini asli saudara sepupu saya sendiri Nanti memperkenalkan diri dulu Jen kenal Dan ini mau dilakukan pemupukan apa Dan nanti sekaligus akan sedikit saya jelaskan Tentang pemakaian pupuk pertama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Setengah siang Saya Mas Mualim Pemain lama ini Tiap tanam Saya ini sebetulnya itu masih keluarga Sama Mas Gusman Dan ini saya dipatah Saya akan dimintai bantuan Untuk pemupukan tanaman bawang merah milik Mas Gusman Dengan pemupukan pertama Kita akan memakai NPK 1616 Dicampur dengan bintang MC Kalau pupuk NPK 1616 Sudah tahu kandungannya Kalau bintang MC itu kandungannya kalsium Begitu yang saya dapat sampaikan Ini akan dilanjut oleh Mas Gusman Terima kasih Oke terima kasih Penjelasannya simple Tapi sudah lumayan Kelas petani sudah bisa menjelaskan dengan jelas Kok setiap kita mau pupuk atau mau nyepri nanti Mas Mualim akan selalu ada Untuk membantu tim Gusman Bojonegoro Sedikit saya jelaskan Kita menggunakan pupuk Mas Jemuk NPK 1616 Untuk pemupukan pertama Dan kita memakai pupuk bintang MC Yang ini kandungannya Kandungan utamanya Itu kalsium Dan sudah disetting Ada magnesiumnya Dan ada yang lain-lain Nanti untuk pupuk bintang MC ini Akan saya jelaskan Dan akan saya kupas tuntas Di konten berikutnya Karena ini baru pertama kalinya Kita memakai pupuk bintang MC Sebenarnya ini lebih pasnya dibilang Pembendah tanah guys Karena ada kalsium Ada yang lainnya Kenapa kita mix dengan NPK ini Supaya NPK ini slow release Jadi pada dasarnya Untuk pemupukan musim hujan itu Yang harus kita kuati itu Pospat dan kalium Pospat dan kalsium Kok kalium Pospat dan kalsium Supaya bawang merah kita itu Bisa tegak Tidak gampang Terserang jamur Itu intinya Dan untuk harganya NPK 1616 itu disini Untuk 20 kilo ini Kisaran 300 300 berapa? 360 360 guys Antara 360 sampai 370 Untuk 20 kilo NPK 1616 Dan kalau bintang MC nya ini 50 per 50 kilonya itu 175 Kalau bintang MC ini sudah terbukti Untuk pemupukan padi Tanah yang model-model asam Itu bisa memakai bintang MC Karena Gusman Bojonegoro ini tidak Tidak mengukur PH nya Kita langsung memakai pupuk bintang MC Insyaallah Untuk perbedaannya Nanti kita akan jelaskan Kalau memang pupuk bintang MC ini cocok Untuk bawang merah Yang ada di kawasan Bojonegoro Utamanya Dan nanti kita akan coba Di kawasan Tuban juga Kalau memang bagus Nanti akan Kita up di konten-konten selanjutnya Dan untuk musim hujan Pupuk apa yang harus dipakai Sering yang tanya seperti itu Kalau untuk pemupukan pertama Saya tetap memakai pupuk berimbang Tujuannya Karena kita juga butuh pertumbuhan Walaupun musim hujan Tapi akan tetap kita kuati Pospat dan kalsiumnya Ini di 16 CST Akan saya lakukan pemupukan pertama Nanti di 25 Insyaallah akan kita lakukan Untuk pemupukan kedua Dan untuk pemupukan terakhir Akan kita undur menjadi Kurang lebih antara 35 sampai 36 Itu akan kita lakukan Pemupukan ketiga Dan Di sini juga saya jelaskan Untuk para petani Yang terbiasa Memupuk itu cukup Satu kali atau dua kali Di saat musim hujan Lebih baik pemupukannya Berulang-ulang Dengan itu yang sama Seandainya lahani sampan Mau sampan pupuk Satu kintal Itu dibuat sekali Mending sampean Tebar 4 kali 25-25-25-25-25 Atau 3 kali 35-35-30 Atau Atau Bisa 5 kali Kalau ngatasi Jadi Untuk musim penghujan Itu Menurut versi Kusman Bojonegoro Itu lebih baik Pupuknya di Intir-intir Pintamu Ya di Sedikit-sedikit Tapi Sering Ya maksudnya Jangka waktunya itu Satu minggu Atau 10 hari Tapi Cara Pengaplikasiannya Itu Misalkan Satu kintal itu Jadikan 25 kg Jadi 4 kali Penjelasannya Seperti itu loh guys Jadi Daripada Kita Mupuk 2 kali Kalau satu kintal 50-50 Mending kita Mupukkan 25 kg Itu bisa 4 kali Itu Akan Lebih Efektif Dan ingat Kusman Bojonegoro Kalau Mupuk itu Nunggu Suasana Agak Sedikit siang Jadi Tidak Tidak Terlalu Pagi Khawatirnya Khawatirnya Teman-teman Yang memakai Pupuk Yang belum Bebas Keluar Jika kita Mupuknya Itu terlalu Pagi Masih ada Embun Yang menempel Di daun bawang Merah Kita Itu akan Melukai Daun bawang Merah Itu sendiri Jadi Jika Daun bawang Merah Itu terluka Maka Akan Terserang Jamur Gampang Terserang Jamur Setuju Setuju Jadi Pemukan Harus Dilakukan Sedikit Agak Siang Matahari Sudah Mulai Memancarkan Warna Putih Bukan Warna Kuning Lagi Oke Nanti Akan Langsung Kita Mik Dan Akan Diperagakan Oleh Mas Yusof Wijayanto Maju Mas Yusof Mas Yusof Wijayanto Dan Mas Mualim Kita Akan Melakukan Membukan Ini Untuk Bintang MJ Ini Karena Sifatnya Dia Itu Lebih Pembenatan Jadi Banyak Tidak Apa-apa Tidak Harus Ukurannya Sedikit Tidak Tapi Kalau Yang NPK 16 Ini Jangan Banyak Banyak Efek Di Kantong Ini 20 Kilo Harganya 360 Berarti Kalau 50 Kilo Kisaran 1 Juta Sementara Kalau Kita Menggunakan Bintang MJ Kita Kasih Campuran Bintang MJ Ini 50 Kilo Harganya 175 R.I.B. Oke Itu Sedikit Informasi Yang Bisa Saya Berikan Doakan Semoga Tanaman Gusman Bojenugoro Kedepannya Itu Bisa Mulus Berjalan Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Bisa Panen Melimpah Barokah Manfaat Lan Manfaati Kanggulian Ada yang Mau ditambah Lagi Untuk Mas Mualim Tentang Benihnya Gimana Ini Benih Kemarin Itu Tanpa Di Pegas Tanpa Di Itu Loh Diris Diris Atau Di Pegas Ini Kisaran Sepuluh Hari Sudah Rata Rata Tujuh Hari Itu Masih Ada Sedikit Yang Agak Pandek Tapi Sepuluh Hari Sudah Rata Ini 16 Hari Cukup Alhamdulillah Pertumbuhannya Memuaskan Terima Kasih Kita Sengaja Tidak Megas Karena Di Filosofi Kita Itu Kalau Kita Tidak Pegas Otomatis Akar Akan Tumbuh Lebih Duluan Baru Daunnya Walaupun Agak Sedikit Lama Tapi Yang Penting Benih itu Benar-benar Kualitas Bedanya Hampir Tiga Hari Kalau Kita Pegas Seminggu Sudah Bior Berarti Kalau Tanpa Kita Pegas Biasanya Sepuluh Hari Baru Bisa Bior Itu Bedanya Tapi Gusman Beconegoro Lebih Suka Tidak Pegas Jadi Cukup Digunting Daunnya Kita Tanam Tujuannya Akarnya Biar Tumbuh Lebih Duluan Baru Daunnya Biar Imun Tubuhnya Itu Kuat Karena Saat Musim Hujan Jika Akar Itu Belum Banyak Daunnya Sudah Tinggi Maka Akan Cenderung Moler Di 20 HST Up Ini Ilmu Yang Sepele Tapi Harus Diketahui Menunjuk Bercandanya Gusman Bojonegoro Itu Ilmu Terlebih Seriusnya Jadi Sesepele Apapun Itu Harus Didengarkan Baik Baik Nanti Mas Mualim Kedepannya Juga Akan Tanam Dan Untuk Tanam Mas Mualim Kali Ini Akan Gusman Bojonegoro Dampingi Jadi Mutlak Harus Sukses Ini Kesempatan Terakhir Buat Mas Mualim Karena Hampir 75% Di daerah Kita Petani Bawang Merahnya Tumbang Tumbang Dikarenakan Satu Itu Karena Tidak Ada Sistem Rolling Pengennya Tanam 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 Dua Karena Tanam Yang Tidak Mau Serempak Ada Sebagian Yang Berengkel Diatur Angel Tidak Serempak Itu Juga Bisa Mengakibatkan Kegagalan Pada Budidaya Bawang Merah Yang Ketiga Menurut Saya Pemilihan Benih Yang Kurang Berkualitas Masih Cenderung Asal Asalan Yang Keempat Karena Sudah Merasa Pintar Dan Tidak Mau Belajar Ini Sindiran Buat Pak Guyupan Bawang Merah Ngantulan Tidak Terima Langsung Komen Di Kolom Komentar Tetap Pada Slogan Kita Berbagi Takkan Mengurangi Oce Besen Tau Minda Becik Akhir Kalam Wabili Taufik Wabili Taya Wabili Taya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi